Jadi orang yang punya kodam harimau kumbang itu cenderung mata batinnya itu tajam Orangnya pekal dan bahkan bisa menembus alam-alam goib Lintang-lintang ewangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang mempunyai kodam harimau kumbang Jadi kodam harimau itu macam-macam Ada yang harimau putih atau maung budas Kemudian ada harimau loreng dan juga ada harimau kumbang Ada juga harimau emas, singa juga ada Nah untuk kesempatan kali ini saya akan khusus membahas tentang harimau kumbang Jadi kodam harimau kumbang Secara umum kodam harimau terutama harimau kumbang ini adalah berfungsi sebagai kewibawaan Kemudian juga sebagai kejayaan dan juga untuk hal yang sifatnya derajat dan pangkat Ini secara umum Dan orang-orang yang disukai oleh kodam harimau kumbang Itu biasanya mempunyai sifat Yang pertama ini adalah orang yang kuat hati biasanya Nah ini sangat disukai oleh kodam harimau kumbang Kemudian juga orang yang tegas dan orangnya itu punya pendirian yang kuat atau tidak pelin-pelan Kemudian juga orang yang optimis Jadi sifat orang yang optimis ini sangat disukai oleh kodam harimau kumbang Disamping itu juga orangnya pendia Dan juga orang yang disukai oleh kodam harimau kumbang adalah orang yang mempunyai pikiran yang luas Dan juga mempunyai wawasan yang luas Jadi cenderung orangnya cerdas Disamping itu juga orang yang suka tirakat atau olah laku spiritual Nah inilah orang-orang yang disukai oleh kodam harimau kumbang Nah ciri-ciri orang yang mempunyai kodam harimau kumbang Ini yang pertama adalah orangnya itu pemberani Jadi orang yang mempunyai kodam harimau kumbang Itu mempunyai ciri yang pertama adalah pemberani Disamping itu juga orangnya ini orang pemikir Jadi orangnya cerdas Jadi sifat harimau kumbang itu yang tidak selalu berada dalam satu tempat Itu biasanya kadang sukanya kan di atas pohon, di atas rumah, segala macam ya Nah itu cenderung mempunyai wawasan yang luas atau pemikir Ini ciri yang pertama ini Kemudian yang selanjutnya adalah penyendiri Jadi orang yang punya kodam harimau kumbang Itu ciri-cirinya adalah orangnya penyendiri Disamping itu juga orang ini tidak mau tunduk kepada siapapun Orangnya ini tidak mau tunduk kepada siapapun Dan ketika dia mempunyai pemikiran bahwa menurut dia adalah benar Maka dia akan lakukan apa yang menurutnya benar itu tadi Jadi tidak mau tunduk kepada orang lain Kemudian yang selanjutnya adalah Mempunyai daya pengasih yang luar biasa Artinya orang ini adalah mempunyai karisma yang bagus Jadi orang ini yang mempunyai kodam harimau kumbang itu Banyak disukai oleh orang-orang di sekelilingnya Karena orangnya berkarisma itu tadi Kemudian yang selanjutnya adalah Orang yang jujur Jadi biasanya ciri-cirinya adalah jujur orangnya Disamping itu juga pandai menyimpan rahasia Ini salah satu ciri dari orang Yang mempunyai kodam harimau kumbang Adalah orangnya jujur dan juga pandai menyimpan rahasia Kemudian ciri yang selanjutnya Adalah orang ini orang yang kreatif Nah ini Jadi orangnya itu cenderung Kalau sudah mempunyai kodam harimau kumbang Maka orangnya cenderung kreatif Disamping itu juga Ciri yang selanjutnya adalah Mata batenya Ini tajam Jadi orang yang mempunyai kodam harimau kumbang Itu cenderung mata batenya itu tajam Orangnya pekal Dan bahkan bisa Menembus alam-alam gaib Inilah yang luar biasa daripada Kodam harimau kumbang Jadi dia Bisa menembus ke alam-alam gaib Ini kelebihan daripada Orang yang mempunyai kodam Harimau kumbang Atau macan kumbang Kemudian ciri yang selanjutnya Adalah Sangat menyukai alam Jadi Orang yang mempunyai kodam harimau kumbang Ini suka akan alam bebas Jadi orangnya itu cenderung Suka ke tempat-tempat Ya ke alam ya Suka di alam-alam bebas Jadi jarang mau Tidak begitu betah Kalau hanya di dalam kamar Saja itu tidak betah Sukanya kesana Mari Itu ke tempat-tempat yang Di alam bebas Ini yang sangat kelihatan sekali Kemudian Ciri yang selanjutnya adalah Cenderung orang yang mempunyai Kodam harimau kumbang Itu cenderung orangnya Berwibawa Nah itu secara alamnya semacam itu Jadi ini persis seperti Sifat daripada Harimau kumbang itu sendiri Yang memang Mempunyai watak Atau sifat yang Berwibawa Jadi itu tadi Ciri-ciri orang Yang mempunyai Kodam harimau kumbang Nah mungkin Panjenengan yang Yang di rumah Mungkin monggo Panjenengan cek diri Panjenengan Mungkin saja Panjenengan itu juga Mempunyai atau Didampingi oleh Kodam harimau kumbang Dan monggo Silahkan berbagi pengalaman Dengan sedulur-sedulur Yang lain Di kolom komentar Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!